Hai ya Halo teman-teman kita ketemu lagi ya kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 3 Hai ek ini kelihatannya seperti Redmi 3x kasusnya atau screen tidak berfungsi ini kasus tidak atau screen tidak berfungsi jadi eh dan disini kayak ada ambun ini mungkin habis kena air ya tapi si usernya enggak ngaku ini habis kena air kayak ada airnya ya dan tersebutnya tidak berfungsi ini mungkin masalahnya ada di jalur-jalur tersebutnya Oke ke sambil kita bongkar ya kita lepaskan dulu ininya sim tray ini enggak bisa dimatiin jadi ya langsung bongkar saja kita lepaskan simprenya Oke sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung ya yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dinyalakan notifikasinya supaya channel kita makin berkembang ya dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi atau ingin tahu tentang perteknisian bisa ikuti channel kita buka channelnya kemudian tab dibagian playlist atau diarahkan ke bagian playlist ada playlist Ayo jadi teknisi nah disitu tentang hal-hal tentang teknisi kita bahas disitu ya jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan lain-lain dan lain-lain ada banyak situ banyak Oke ini sudah terbuka jadi kita lanjut buka op ini ya pakai openg ini harusnya dan di channel kita ini kita juga gak bermaksud menggurui atau apapun itu enggak pamer enggak menggurui enggak unduk-unduk kebolehan kita cuma sharing ya di channel ini kita cuma sharing dan jadi untuk teman-teman yang mengetahui cara yang lebih efektif ya dalam penanganan sebuah kasus itu silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar nanti untuk komentarnya akan kita kasih pin ya tapi kita buktikan dulu apakah memang lebih efektif atau enggak atau malah lebih efektif tapi resikonya tinggi nanti kita akan kita kasih pin lah pokoknya intinya kalau memang dia lebih efisiennya dan untuk teman-teman yang merasa kebingungan atau menghadapi masalah dan masih bingung masalah tentang gadget tentunya ya kalau masalah penciptaan enggak 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 terlalu di prioritaskan untuk curhat di channel ini kalau mengalami masalah tentang ponsel ini dan kebingungan silahkan tanya-tanya di kolom komentar nanti sebisa mungkin akan bantu kita jawab ya dan untuk yang mau tanya-tanya nomor WA dan lain-lain kita nggak pakai WA kita tanya-tanya pakai Instagram nanti IG nya akan kita tampilkan di pojok atas ini ya Oke ini sudah dibuka dan masih nyala dan nggak fungsi ya ini jadi kita matikan dengan cara dicabut baterainya karena ini tadi ada embun atau ada bekas air ya jadi kita lepaskan dan kita bersihkan dulu biasanya kalau kena air itu yang daerah sini hilang jalurnya Oh enggak ada ya Oke jadi kita bersihkan dulu ini dilepaskan juga Oke ini ada sedikit genangan air bukan genangan air cuma ampun ya jadi ini kena air cuma sedikit kelihatannya bagian sini enggak ada yang basah atau apapun itu enggak ada kelihatannya area sini saja yang basah sedikit-sedikit basah Hai jadi ini kita kita bersihkan Alhamdulillah kita bersihkan menggunakan kartu tempat aja untuk menghilangkan embun-embun yang ada di ini tapi ya hai 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 Oke kita pastikan dulu kita pasang lagi kemudian kita ukur jalur-jalur yang ada di touchscreen ini ya aman enggak jalurnya ini kita ukur-ukur jalur yang di bagian sini Hai mudah-mudahan enggak terlalu merepotkan ya atau enggak terlalu rumit jadi Hai biar kita juga enggak kesusahan lah intinya jalan satu ada nomor dua Hai nomor dua juga ada nomor tiga nomor tiga juga ada nomor lima hilang Hai wadah Hai ya nomor lima juga ada nomor enam brown oke lah ini jalurnya aman semua sih seharusnya mudah-mudahan cuma basah di area soket jadi kita enggak perlu repot-repot ya enggak perlu repot-repot untuk Hai benerin yang ini ini kalau jalurnya sudah kita ukur semuanya normal dan dipasang ini masih belum selesai masalahnya atau masih tidak berfungsi untuk toskrinnya itu ada kemungkinan besar di toskrin ya di toskrinnya itu minta ganti dan untuk toskrin Redmi 3x atau sejenisnya ini harus satu set Hai kalau enggak satu set ya bisa tapi kita harus belah dulu ya itu lumayan merepotkan sih hai hai oke kita Nyalakan sudah nyala kita tunggu dulu proses bootingnya ini sampai dengan selesai hai 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 pokoknya kalau untuk kerusakan poncel ini kita jangan buru-buru ambil keputusan ya kita pastikan dulu yang bagian mana yang rusak intinya analisanya ini harus bener-bener dimantepin dulu jadi jangan sampai kita salah menganalisa yang mengakibatkan kita salah eksekusi nanti kalau salah eksekusi ya yang rusak apa yang di eksekusi apa akan enggak sinkron nanti malah ribet ini ngomong-ngomong kalau cuma logo enggak mau voting kenapa ini kita tunggu dulu ya akhirnya sudah mau voting seperti ini kalau ada titiknya ini udah mau voting nah Coba kita tes Bismillahirrahmanirrahim Masih tidak fungsi ya Ini untuk touchscreennya Coba kita pakai touchscreen lain dulu Oke Sekarang kita coba pakai touchscreen yang ini Ini touchscreen baru ya Ini 3e, kepo 3s, kepo 3opo Tidak tahu lah pokoknya Ya sama lah kurang lebih Kita coba pakai touchscreen yang ini Kalau masih Tidak fungsi Berarti ya Walaupun jalurnya normal Mungkin ada salah satu yang Tidak Tidak stabil gitu ya Jadi putus nyambung atau bagaimana Pokoknya kita pastikan dulu kita pakai Toh screen yang baru dulu Tidak Tidak Kira-kira Tidak hai 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 oke nyalakan kita tunggu proses bootingnya lumayan lama ya kita taruh situ dulu biar enggak capek pegangnya tunggu dulu hai 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 nanti kita tunggu ya pakai toskrin yang baru dia aman-aman saja atau bisa berfungsi dengan baik ya jadi ini kesimpulannya masalahnya ada di toskrin mesinnya jangan di otak-atik kalau memang mau otak-atik kita otak-atik ke area toskrin kalau enggak mau kalau enggak mau tapi ya ganti ganti baru ganti LCD atau ganti toskrin ya LCD satu set atau cuma diganti toskrinnya saja kita lihat dulu di area toskrinnya bagaimana kalau masih bisa ditolong ya kita tolong kalau enggak bisa ditolong ya kita harus konfirmasi dulu ke usernya mau diganti atau enggak atau di cancel ya ini kemungkinan ada di sini yang bermasalah kita cek lebih dalam lagi Oh ya ini patah di sini ya putus jalur hai 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 kenyataan nggak ya Hai pas ditekukan ini patah hai 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 jadi ini harus diganti atau di jumper Ayo semper nggak sih hai 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 Ya ini kita konfirmasi dulu ke user saja Ini harus kita konfirmasi Jadi masalahnya ada di touchscreen yang ini Ini bukan karena air sih Kalau menurut saya Ini karena touchscreennya yang memang putus jalur Jadi kita harus konfirmasi dulu ke user Mau diganti touchscreen saja Atau satu set dengan LCD atau bagaimana Kita biar enak nanti ya Kalau memang mau di jumper ya kita jumper Tapi harus kesepakatan harga dulu Jadi biar enak nanti sama si usernya Dan kita jelaskan kalau jumperan seperti ini Pokoknya kalau di jumper Atau diganti itu Kualitasnya seperti ini dan harganya Sekian nanti kita konfirmasi dulu ke user Intinya masalahnya cuma ada di touchscreen Jadi untuk memastikan itu Kita harus gak boleh Buru-buru ya Kita harus teliti Jadi mesinnya aman-aman saja Dan yang bermasalah cuma ada di touchscreen Oke lah jadi cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan mohon maaf Bila ada salah kata Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati